Pelaksanaan kegiatan CAT pada formasi teknis di lingkup Pemkap Moro Jambi berlangsung sukses. Pada pelaksanaan ujian ini dihadiri langsung oleh PC Bupati Moro Jambi Bahyuni Diliansyah. Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Diliansyah didampingi langsung Kapan BKD Moro Jambi Suryadin dan Kepala UPT BKN Jambi meninjau langsung pelaksanaan ujian komputer asis tetes atau CAT terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Pemkap Moro Jambi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Diliansyah mengatakan kehadiran dirinya di UPTD BKN untuk memberikan semangat bagi para peserta yang mengikuti seleksi CAT. Dirinya berharap para peserta yang dinyatakan lulus dapat meningkatkan kinerjanya dan menjadi contoh yang baik kepada yang lain. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga berpesan kepada peserta yang belum beruntung untuk tetap semangat. Saya hanya meninjau dan memberikan semangat kepada jawab peserta yang mengikuti seleksi P3K di Kapan BKD. Karena saya mendapat laporan bahwa yang berminat, orang-begin, 40 orang, informasinya cuma 40 orang, yang mengikut tes 38 orang. Tentu kan nanti di dalam seleksi ada yang jubur, makanya saya akan memberikan semangat kepada seluruhnya. Yang pertama, ketika nanti emang belum berhasil pada tahun ini, masih ada kesempatan bahwa. Dan yang tidak berhasil tahun ini, masih dikasih kesempatan untuk kembali di situasi asal sebagai penolong. Di tahun ini, pelaksanaan ujian penerimaan P3K pada formasi teknis hanya diterima 20 orang, yang diantaranya formasi pertanian, formasi perpustakaan, arsiparis, penataan ruang, kemudian teknik tata bangunan dan perumahan, analis dasar hasil pertanian dan teknik pengairan. Terima kasih sudah menonton!